Saudara jelang sidang tuntutan kepada 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua termasuk Eliezer sebagai justice kolaborator yang dianggap membuka kasus ini hingga persidangan kita terhubung dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu Selamat sore Bang Edwin Selamat sore Bang Edwin, LPSK selalu mendampingi Richard Eliezer di persidangan berapa besar kontribusi Eliezer sepanjang persidangan ini? Ya saya rasa yang membuat terang peristiwa ini sejak proses penyidikan memang berada ya itu kan yang kemudian dari pengakuannya membuat penetapan status terhadap FS dan yang lainnya jadi kita jangan hanya melihat ke persidangan tapi dari sejak proses penyidikan memang berada ya membuat terang perkara ini yang kemudian melahirkan banyak pesakit-pesakit lainnya terlibat pada pembunuhan Brigadir Joshua termasuk juga terungkapnya Obstration of Justice dari penetapan peristiwa pasca pembunuhan Brigadir Joshua jadi apa yang juga telah disampaikan kepada Barare dan terangkan di persidangan baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa ini membuat publik semakin paham semakin tahu dulu soal bagaimana peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua itu terjadi Bang Edwin, sudah berbulan-bulan persidangan berjalan sudah banyak sekali fakta persidangan yang disampaikan oleh Eliezer di ruang sidang masih konsisten kah dengan apa yang disampaikannya kepada LPSK di awal? ya tentu, kalau tidak konsisten kami sudah cabut rekomendasi kami kan kami selalu melakukan evaluasi terhadap keterangan-keterangan kenapa yang disampaikan Barare dan persidangan itu kami selalu monitor dan itu akan jadi satu penilaian kami apakah Barare konsisten atau tidak dalam statusnya sebagai saksi pelaku yang berjasama sebagai pengungkap dari perkara ini sejauh ini kami merasa tidak ada masalah Bang Edwin, Hakim meninjau lokasi kejadian perkara pembunuhan Joshua dan juga disesuaikan dengan keterangan Eliezer sesuaikah dengan apa yang disampaikan Eliezer? ya saya, kami malah bersyukuri ya kalau Hakim kemudian sempat melakukan pembunuhan setempat itu penting buat perbuahan Hakim karena Hakim kan selama dipersegahan hanya memberisah keterangan dari orang-orang dan itu kan masih membutuhkan imajinasi tentang peristiwa itu terjadi seperti apa nah, kedatangan Majlis Hakim ke Durian 3, ke Saguling itu merupakan lakal yang tepat membuat Hakim tidak lagi berimajinasi tentang peristiwa yang terjadi jadi ada kesatuan antara keterangan itu dengan apa yang Hakim melihat langsung di tempat-tempat peristiwa di mana ada perencanaan, di mana, di lantai berapa, di rumah mana kemudian ada peristiwa penembakan itu terjadi di rumah, di bagian sebelah mana posisi para tersangka, para terdakwa itu bisa dibayangkan oleh Hakim dari sebelumnya hanya membaca berkas kita masuk ke tuntutan Bang Edwin harapan LPSK sendiri buat Eliezer dituntutan nanti seperti apa? ya, dalam undang-undang memang sudah disebutkan di dalam undang-undang penelitian korban undang-undang 3.17.14 pasal 10 ayat 4 itu disebutkan bahwa dia ditutup teringan ya, jadi sama ada salah satu reward yang diberikan oleh negara yang dicantumkan dalam undang-undang itu jasiswa beraturan atau saksi pelakunya miris sama itu ditutup teringan ya, dan tuntutan ringannya itu termasuk juga dia mendapatkan juga rekomendasi dari LPSK LPSK menyampaikan rekomendasi tertulis yang dimuat di dalam surat tuntutan jasa rekomendasi ini kepada Hakim Pak Yus Hakim untuk memberikan putusan ringan kepada jasiswa beraturan di dalam penjelasan dari undang-undang itu disebutkan ya, Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK demikian Mas Bang Edwin, Eliezer didakwa 340 pembunuhan berencana maksudnya dengan hukuman yang lebih ringan itu seperti apa? ya tentu kita akan menyerahkan sepertinya pada Hakim artinya karena perang berada E dalam mengungkap perkara yang membuat perang-perkara ini bahwa selayaknya berada E mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dibanding pelaku-pelaku lain yang tidak berperang sebagai pengungkap perkara selama ini LPSK seperti apa sih Justice Kolaborator ini mendapatkan tuntutan pengurangannya? ya, kami kan berkoneksi dengan jasa ya itu kami tidak bisa mencampuri dalam wilayah keputusan menjelaskan ya kita lihat saja nanti bagaimana Hakim dalam pertimbangan ya tapi sejauh ini kami tidak ada kekhawatiran terhadap status Justice Kolaborator dari berada E yang kami pikir Hakim sendiri termasuk yang mendapatkan manfaat dari keberadaan status Justice Kolaborator dari berada E yang membuat terang perkara ini yang membuat dari proses penyidikan proses persidangan di mana para pihak lainnya dianggap tidak kooperatif dianggap berbohong dianggap berjalan tele ya segala macam itu itu tidak di diklaim atau tidak dicat kepada barat E sebagai jasa beratur jadi hanya kesannya kalau kita nampak dalam persidangan seperti yang hanya barat E diantara terdapat empat dari empat terdapat empat terdapat lainnya yang tidak di di apa namanya di dibilang oleh Hakim sebagai pembohong busta berbelit-belit atau kemudian apa namanya membuat penerbangan yang tidak benar jadi saya rasa Hakim sendiri sudah merasakan manfaat dari posisi berada sebagai Justice Kolaborator oke Bang Eudin mungkin bisa digambarkan kepada kami seperti apa biasanya ada gak kasus orang yang tersangkut atau didakwa 340 pembunuhan berencana tapi mendapatkan keringanan karena menjadi Justice Kolaborator dan dilindungi oleh LPSK kalau untuk pada perkara 340 ini mungkin yang pertama ini yang pertama mungkin tapi maksud saya bahwa biasanya memang dirujuk oleh Hakim dalam putusannya nanti nanti akan dipertimbangkan oleh Hakim dan itu menjadi salah satu bahan akhirnya mempertimbangkan komis kepada si terdakwa ini seperti apa dengan maksimal hukuman maksimal hukuman mati dan juga seumur hidup bisakah setengah dari hukuman maksimal itu pengurangannya ya saya tidak mau beranda-anda jangan mau beranda-anda tapi kami meyakini bahwa apa yang menjadi rekomendasi kami akan menjadi pertimbangan dari Manusia Sakit terakhir Bang Edwin sebelum tuntutan bagaimana koordinasi antara LPSK dengan Jaksa Penuntut Umum ya sejauh ini komunikasi kami cukup baik dengan Jaksa Penuntut Umum dan kami rasa memang Jaksa sudah apa namanya juga membutuhkan waktu ya untuk membuat tuntutan yang sesuai kepada Bardae sehingga kemudian kan kemarin sempat terlotar bahwa Jaksa butuh waktu 2 minggu untuk membuat penuntutan itu mungkin pertimbangannya juga dengan perkara dari 4 terdakwa lainnya yang dibutuhkan jasa untuk jasa kepercepatan baik terima kasih Bang Edwin Partogi Pasar Ibu Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah berbagi di Kompas Petang Terima kasih Terima kasih Terima kasih